Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel tentang misteri. Kali ini saya akan kembali melanjutkan cerita yang berjudul, Sundul Bolong di Rumah Suamiku Part 2. Bagi yang belum mendengarkan dari part 1, silahkan klik link yang ada di deskripsi. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Mas Firman sudah berangkat kerja sejak tadi. Sunduk karena di rumah sendiri, aku pun keluar untuk berjalan-jalan. Sekalian melihat dan mengenal tetangga. Aku harus berjalan beberapa menit sebelum akhirnya masuk ke perumahan. Beruntungnya, aku melihat segerombolan ibu-ibu yang sedang mengerumuni tukang sayur. Aku mendekat dan menyapa mereka. Beberapa melihatku dengan tatapan aneh. Maaf mbak, mbak tinggal di mana ya? Kok saya lihat tadi mbak keluar dari jalan itu? Tanya seorang ibu yang berbadan kurus. Saya tinggal di rumah yang ada di gang itu, bu. Jawabku sembari tersenyum. Ibu-ibu saling pandang sejenak. Seseorang di antara mereka menggidikan bahu. Seseorang lainnya bergidik. Maaf mbak, mbak yakin tinggal di rumah itu? Sama siapa tinggalnya? Seseorang ibu. Seseorang ibu. Seseorang ibu bertubuh tambun. Seseorang, gak takut tinggal di rumah angker itu. Yang saya tahu, gak ada yang betah tinggal di rumah itu. Bahkan belakangan, ibu itu saling melirik dengan ibu lainnya. Belakangan kenapa, bu? Tanya aku penasaran. Istri-istri pemilik rumah itu menghilang misterius. Jawabnya dengan sedikit berbisik. Menghilang? Menghilang gimana maksudnya, bu? Ya, hilang begitu saja. Hilang gak tahu kemana. Suami yang ditinggalkan akhirnya menjual rumah itu lagi. Sudah lapor polisi. Lalu, sudah berapa istri yang hilang? Polisi sudah dikerahkan. Tapi tidak ada hasil. Sampai sekarang tak pernah ditemukan. Terakhir yang menghilang istrinya sedang hamil tujuh bulan. Sahut ibu lainnya. Mendadak aku merinding. Apakah mungkin, wanita hamil yang aku lihat dalam web itu, salah satu istri yang hilang? Entah kenapa aku jadi curiga dengan Mas Firman. Jangan-jangan, dia yang... Aku mereponsel di dalam saku celana. Dan menunjukkan foto Mas Firman pada ibu-ibu tersebut. Apakah suami dari wanita hamil yang hilang itu, ini? Mereka melihat ke arah ponselku. Lalu menggeleng. Bukan. Kalau itu sih, Mas Firman. Saya kenal. Dia anaknya pemilik rumah terdahulu. Aku bernafas lega. Dalam mimpi, wanita hamil itu dipukul oleh seorang pria yang tersenyum. Dan senyuman pria misterius itu sama persis dengan senyuman Mas Firman. Loh, jadi mbak ini istrinya Mas Firman? Iya, bu. Saya istrinya Mas Firman. Mereka pun menganggup-nganggup. Apa gak sebaiknya diadakan pengajian dulu? Sebelum menempat di rumah itu, mbak, Seorang ibu menetapku seolah bertanya nama aku. Saya Maya. Oh, iya. Sebaiknya diadakan pengajian, mbak Maya. Supaya energi negatif di rumah itu menghilang. Iya, bu. Nanti kalau barang-barangnya sudah rapi, pasti saya akan bikin pengajian. Kami pun kembali ke rumah masing-masing setelah membayar belanjaan kami. Mas, rumah kan sudah rapi. Tinggal chat aja yang di luar itu. Gimana kalau besok malam kita adakan pengajian? Aku mau beranikan diri bicara saat kami duduk berdua menonton televisi. Mas Firman yang sedang menyandarkan kepalanya di bawahku langsung menetapku. Pengajian. Iya, Mas. Supaya kalau ada energi negatif yang tertinggal di rumah ini, itu menghilang. Kamu ngomong apa sih, sayang? Energi negatif. Pengajian. Aku gak ngerti. Mas Firman meraih remote TV, lalu mematikannya. Dia lalu bangkit dan berjalan menuju kamar. Aku pun mengekorinya masuk ke kamar dan duduk di ranjang. Sudahlah, aku mau tidur. Ucapnya sembari berbaring. Jadi, boleh kan kalau besok malam kita adain pengajian di rumah? Gak usah lah. Buat apa sih? Rumah ini itu aman. Gak ada energi negatif. Setan atau apal itu namanya. Tapi, Mas. Cukup, Maya. Aku mau tidur. Besok pagi ada meeting penting. Mas Firman menarik selimut menutupi tubuhnya. Aku hanya bisa mengalah nafas panjang dan ikut berbaring. Sepertinya, ada yang aneh dengan Mas Firman. Aku menolak. Memperhatikan Mas Firman yang kini terlelap. Kenapa dia berubah? Dia jarang sholat. Kalau diajak sholat berjamaah selalu menolak. Alasan capek lah. Ngantuk lah. Sudah sholat di kantor lah. Kenapa? Apa mungkin ada sesuatu yang disembunyikan oleh suamiku itu? Aku melirik jam dinding yang sudah menunjuk pukul sembilan. Angin malam berembus menerobos ke dalam kamar melalui jendela. Aku lupa menutup jendela kamar. Segera saja aku bangkit dan menutup jendela itu. Namun, sebelum aku menutup jendela, mata ini justru melihat sekelebat bayangan putih melayang menuju ke halaman belakang. Sejenak aku tertegun. Kaki ini seolah menancap ke bumi. Namun, aku kembali bisa menguasai diri setelah aku beristifar berkali-kali. Segera aku menutup jendela, lalu menguncingnya rapat. Besok aku akan mengadakan pengajian dengan atau tanpa izin Mas Firman. Singkat cerita, aku menyiapkan jajan dan minuman untuk aku suguhkan nanti saat para tetangga datang untuk acara pengajian yang aku adakan. Dengan dibantu oleh Bu Farida, tetangga yang paling dekat dengan rumahku. Berkat bantuannya pula, aku tak perlu susah payah mengundang satu persatu tetangga, karena undangan dishare melalui Grube A. Tepat selepas asar, para tetangga bertatangan. Mereka duduk bersilah di atas stiker yang sudah aku gelar. Satu persatu mereka masuk dan duduk secara urut. Aku menyuguhkan jajanan dan air mineral di tengah-tengah mereka. Jadi ketika pengajian selesai, mereka bisa langsung menikmati. Tak lupa aku juga menyiapkan roti untuk dibawa pulang. Senang sekali ketika melihat para tetangga datang dengan senyum keramahan mereka. Namun semuanya buyar saat Mas Firman datang. Apa-apaan ini? Kenapa banyak orang di rumahku? Teriaknya. Wajahnya yang memerah menandakan jika dia marah. Aku dengan takut mendekati Mas Firman. Sumpah, baru kali ini aku takut pada suamiku sendiri. Mas, mereka tetangga kita. Mereka datang karena aku yang mengundang. Untuk apa? Mas Firman menolek arahku dengan mata melotot. Untuk mengaji, Mas. Supaya rumah ini bebas dari energi. Beberapa kali kubilang, gak ada energi negatif. Gak ada itu setan, jin, pocong, dan sejenisnya. Gak ada. teriaknya. Mas, aku menyentuh baunya. Namun Mas Firman menepis tanganku dan berjalan ke tengah-tengah para tetangga. Sekarang, saya minta kalian pulang. Gak ada pengajian. Rumah saya bukan rumah berantu. Bukan rumah angker. Tepat setelah Mas Firman mengatakan itu, sebuah suara berdebam yang sangat keras terdengar dari lantai atas. Kami semua mendongak karena terkejut. Aku segera mengambil Mas Firman dan memintanya untuk berhenti bersikap tak kabur. Namun, emosinya justru semakin menjadi. Kenapa kalian masih di sini? Keluar! Satu persatu tetangga keluar. Bu, maafin suami saya ya, Bu. Ucapku pada Bu Farida. Udah, gak apa-apa. Bu Farida menempuk pelan punggung tanganku. Kenapa masih belum keluar ya? Mas Firman menendang semua jajanan yang sudah aku tata rapi hingga hancur berantakan. Dia masih mengusir tetangga dengan perteriak sambil menendang jajanan. Kali ini air mineral sampai hancur dan membasahi dikar. Mas Firman baru berhenti saat semua hancur dan para tetangga sudah pulang. Sungguh, dadahku rasanya sangat sesak. Aku ketakutan melihat perangai asli suamiku sendiri. Air mata pun kini tak sanggup ku bendung. Mas Firman berbalik dan melihat ke arahku. Lalu dia mendekat. Melihat sikapnya yang kasar barusan, aku memundurkan langkah hingga Mas Firman berhenti mendekat. Kamu kenapa, sayang? Dia mencoba mendekat. Berhenti, Mas. Aku kembali mundur. Kamu kenapa? Berhenti. Kamu keterlaluan, Mas. Aku berdirihan cepat masuk ke kamar dan mengusinya. Maya, buka pintunya. Buka, Maya. Mas Firman menggedor pintu dengan keras. Aku hanya bisa menangis hingga tubuhku merosot ke bawah dengan posisi masih menyander ke pintu. Kenapa Mas Firman berubah seperti ini? Aku takut. Keesokan harinya, aku baru keluar kamar saat hari mulai terang-benderang. Tubuhku rasanya sakit semua karena tertidur di lantai di depan pintu kamar. Perlahan aku banggi dan membuka pintu. Aku segera ke kamar mandi untuk mencuci muka dan menggosok gigi. Baru setelah itu, aku keluar dan bermaksud membereskan kekacauan semalam. Akan tetapi, saat sampai di ruang tamu, semua sudah bersih. Sofa juga sudah tertata rapi di tempatnya. Tak ada jajanan yang hancur berserakan. Tak ada botol air mineral yang pecah dan berampuran. Semua bersih. Kamu sudah bangun, sayang. Saking terkejutnya, aku hampir saja jatuh ke lantai. Beruntung Mas Firman sigap dan menarik tanganku hingga tubuh kami saling bersentuhan. Sejenak kami diem dan saling pandang, hingga aku kembali teringat kemarahannya semalam. Aku bergegas melepas tangan Mas Firman dan mundur. Ada rasa canggung di antara kami berdua. Maya, sayang, aku... Mas Firman terlihat salah tingkah. Dia menunjuk ruang tamu lalu dapur. Masih teringat jelas bagaimana kemarahan Mas Firman semalam. Ketakutan kembali menguasai diriku, membuatku mundur perlahan. Melihatku yang semakin jauh, Mas Firman melangkah maju. Sayang, maafin aku. Dengan cepat, Mas Firman meraih tanganku dan menggenggamnya. Maafin aku. Semalam aku hilaf, Maya. Aku gak suka mereka bilang rumah kita angker. Rasanya aku ingin mengatakan, kalau dia sudah bersikap berlebihan. Namun bibir ini rasanya keluh. Satu kata pun tak ada yang berhasil keluar. Maya, aku mohon maafin aku. Tiba-tiba saja Mas Firman menarik tubuhku, lalu memelukku erat. Maafin aku, sayang. Air mata ini seketika luruh. Biar bagaimanapun juga, dia adalah suamiku. Aku gak mungkin bisa berlama-lama mendiamkannya. Aku pun membalas pelukan Mas Firman dan mencoba untuk memaafkannya. Aku dan suamiku bersama-sama membersihkan halaman belakang rumah yang masih terlihat kotor di beberapa tempat. Termasuk di dekat rumah-rumah kecil di ujung cana, di mana aku pernah mendengar suara aneh di sana. Suamiku terlihat sangat bersemangat memotong rumput yang lumayan tinggi. Lalu menombuknya jadi satu, dan membakarnya. Aku bertugas menyapu halaman belakang tersebut dengan sapu lidi. Saat kami sedang asik bersih-bersih, mendadak terdengar suara aneh lagi dari rumah-rumahan tersebut. Aku melempar sapu lidi dan mendekati Mas Firman yang terpaku menatap rumah-rumahan berpintu kayu tersebut. Mas, itu suara apa? Aku mengegam erat langan Mas Firman. Kamu juga dengar kan, Mas? Iya, aku dengar. Mas Firman melepaskan tanganku, dan melangkah mendekati rumah-rumahan itu. Aku mengengkor di belakang Mas Firman, sembari terus memandang ke pintu. Aku terlonjak mendengar suara keras itu. Bahkan, kini suaranya seperti ada seseorang di dalam sana yang berusaha membuka pintu untuk keluar. Saat tangan Mas Firman sudah terlulur hendak membuka pintu, aku menariknya. Sumpah, aku takut sekali. Jangan-jangan, di dalam sana ada orang jahat yang sedang bersembunyi. Jangan, Mas. Aku takut. Gak apa-apa, sayang. Kamu jangan takut. Kan ada aku. Mas Firman menggerli manja. Apaan sih, Mas? Aku menempuk lengannya. Aku kesal. Di saat seperti ini, dia masih bisa bercanda. Dia tersenyum lalu kembali mengeluarkan tangan membuka pintu yang terlihat sudah lapuk. Perlahan, pintu mulai terbuka. Aku dan Mas Firman menghala nafas sejenak, sebelum akhirnya membuka pintu lebar-lebar dengan cepat. Kami pun berteriak secara bersamaan, saat seekor kucing hitam melompat ke dana Mas Firman hingga dia jatuh terjengkang. Tanpa berdosa, kucing itu lalu melompat ke tanah dan menghilang di balik tembok pembatas. Aku segera membantu Mas Firman untuk bangkit. kucing sialan. Kucing sialan. Mas Firman menutup pintu, lalu mengindip ke dalam rumah tersebut. Hanya ada tumpukan kayu-kayu tak beraturan dan penuh debu. Terdapat banyak sarang laba-laba di beberapa sudutnya. Kaki ini melangkah masuk sembari mengebelaskan tangan di depan hidung, supaya debu tak ikut terhirup. Kamu cari apa, sayang? Suamiku ikut masuk ke dalamnya. Enggak. Cuma penasaran aja, Mas. Gak ada apa-apa di sini. Cuma ada kucing. Pasti dia yang selama ini menimbulkan suara gaduh. Benar juga, kata Mas Firman. Di sini tak ada benda yang berharga. Hanya ada kayu dan beberapa barang rusak. Aku dan Mas Firman pun memutuskan untuk keluar. Saat hampir sampai ke pintu, tiba-tiba saja kakiku menginjak sesuatu. Aku pun membungkuk untuk meraih sesuatu itu. Cincin. Kenapa, sayang? Aku spontan menyembunyikan cincin tersebut ke dalam saku daster. Enggak apa-apa, Mas. Ayo. Aku mendahului langkah Mas Firman dan kembali menyapu halaman. Seolah-olah tak terjadi apapun. Suamiku terus menatapku hingga beberapa menit kemudian. Dia kembali menutup pintu. Aku menatap cincin yang tadi aku temukan di gudang. Cincin emas bermata biru dengan inisial air. Kira-kira ini cincin siapa ya? Gumamku sembari berbaring di ranjang. Terus, kenapa ada di gudang? Apa mungkin cincin ini punya pemilik rumah ini sebelumnya? Aku kembali menyembunyikan cincin tersebut di bawah bantal saat Mas Firman masuk ke kamar. Belum tidur, sayang. Tanyanya, seraya merebangkan tubuhnya ke ranjang sebelahku. Ini mau tidur, Mas. Aku menaikkan selimut sebatas dada. Mas Firman pun melakukan hal yang sama. Oh iya, besok aku ada meeting. Sepertinya pulang agak terlambat. Mas Firman memeringkat tubuhnya menghadap ke arahku. Kamu meeting, Mas. Terus, aku di rumah sama siapa? Aku tak bisa membayangkan tinggal di rumah ini sendirian. Ya, mau gimana lagi? Mau gak mau ya sendirian? Mas Firman meraih tanganku dan menggenggamnya. Cuma sebentar, sayang. Paling jam sembilan udah sampai rumah. Entahlah, aku harus senang atau sedih? Senang karena aku bisa menyelidiki cincin yang aku temukan ini. Sedih karena harus di rumah sendirian saat malam. Bayangan wanita dengan punggung bolong dan berbelatung seketika menari-nari di kepala. Keesokan harinya, aku sampai di sebuah toko emas dalam sebuah pasar. Tujuanku hanya ingin mengetahui siapa pemilik cincin yang kini ada di dalam tasku. Ya, meskipun mungkin apa yang aku lakukan sia-sia belaka. Selamat siang, Bu. Ada yang bisa saya bantu? Tanya seorang karyawati toko padaku. Ini, mbak. Saya nemuin cincin di jalan. Ucapku ragu-ragu. Oh, ibu ingin menjel cincin itu? Tanyanya dengan senyum mengembang. Bukan, mbak. Saya justru ingin menemukan siapa pemilik cincin tersebut. Si karyawan toko mengaringitkan dahi. Sembari menggaruk kepala yang aku yakin sama sekali tidak gatel. Dia pasti bingung dengan apa yang aku lakukan. Ada apa, Lela? Seorang wanita parubaya menepuk pundak karyawati yang terlihat kebingungan itu. Ini, Bu Bos. Ibu ini menemukan cincin dan ingin mengembalikan cincin tersebut pada yang punya. Lela menjelaskan pada bosnya. Apa cincinnya dibeli di toko ini? Tanya si Bu Bos pada aku. Saya gak tau juga sih, Bu. Boleh saya lihat cincinnya? Boleh, Bu. Silahkan. Aku merogok ke dalam tas dan meraih cincin di dalamnya. Lalu, aku menyerahkan cincin itu pada si Bu Bos. Mata wanita parubaya bertubuh gembal itu membulat sempurna. Dia lalu menetapku, dan cincin dalam genggamanya bergantian. Kenapa, Bu? Cincin ini memiliki inisial dan ukiran kecil di sisi batu permatanya. Jadi, cincin ini dibuat sesuai dengan pesanan pemiliknya. Jelasnya. Lalu, Sudah pasti hanya dibuat di toko perhiasan yang menyediakan jasa tersebut. Memangnya, toko perhiasan ini gak menyediakan jasa tersebut ya? Si Bu Bos menggeleng telan sambil tersenyum. Dia lalu menyerahkan kembali cincin itu pada aku. Kira-kira, toko perhiasan mana yang menyediakan jasa membuat perhiasan sesuai permintaan pelanggan, Bu? Bu Bos toko emas itu menuliskan tiga nama toko di sebuah kertas. Ketiganya tertetak di tengah kota. Apakah aku harus kesana? Terima kasih, Bu, ucapku, setelahnya aku bergegas memesan taksi online. Sesaat aku termenung memandang layar ponsel dan cincin yang kini ada di tangan. Haruskah aku menyelidikinya? Atau lebih baik berpura-pura tidak tahu saja? Aku memasukkan cincin dan ponsel ke dalam tas. Lalu duduk di kursi yang ada di taras toko emas. Aku bingung. Aku mengalihkan pandang ke arah jalan raya. Memperhatikan satu persatu mobil yang lewat. Di tengah keramaian, tiba-tiba saja aku melihat sosok perempuan bergaun putih kumal di bawah ponang sana. Sosok peremput panjang itu menunduk. Lalu perlahan tangannya menunjuk ke arah kiri. Aku pun mengikuti kemana arah tangan sosok itu menunjuk. Namun, arah yang ditunjukkan itu adalah deretan pertokohan. Karena bingung, aku kembali melihat ke arah sosok tersebut. Kosong. Sosok itu sudah menghilang. Apa maksudnya? Kenapa dia menunjuk ke arah pertokohan? Apakah maksudnya adalah arah dari salah satu toko perhiasan yang ada dalam catatan ini? Aku segera mengeluarkan ponsel dan mencari nama-nama toko yang ada di kertas tersebut. Dan hanya ada satu toko, yang berada di arah yang ditunjukkan sosok tadi. Sepertinya aku benar-benar sudah gila. Kenapa sekarang aku justru bisa berkomunikasi dengan sosok tangan set mata tersebut? Aneh. Aku segera memesan ojek online untuk menuju ke toko perhiasan tersebut. Tak perlu menunggu lama, karena dalam sekejap Bang Ojo sudah berdiri di depanku. Ke aurora jelori makmur, bu. Tanyanya sembari mengasurkan helm. Iya, pak. Aku segera naik sesaat setelah memakai helm. Motor ojek online pun lalu berjalan dan meninggalkan toko emas yang aku singgai tadi. Aku berdiri di sebuah toko perhiasan yang mewah. Pindu depannya saja dijaga oleh dua pria berseragam. Mobil-mobil mewah berjajar di area parkir. Aku jadi minder. Kenapa coba ke tempat ini naik ojek? Seketika dua penjaga pintu menatapku tanpa berkedip. Setelah menghala nafas sejenak, aku memutuskan untuk masuk ke dalam toko. Dengan penuh senyuman, aku mulai membuka pintu. Aromas pengharum ruangan bercampur dengan dinginnya udara dari AC seketika tercium. Meski ragu-ragu, aku tetap melangkah dan menemui seorang penjaga toko wanita. Selamat datang. Ada yang bisa saya bantu? Tawarnya. Akan tetapi, aku justru tertarik pada berbagai macam perhiasan indah yang terpampang di etalase. Silahkan dipilih, ibu. Boleh dileh dulu. Perempuan itu sangat ramah pada aku. Enggak, mbak. Saya kesini bukan untuk membeli perhiasan. Lalu, aku mengeluarkan cincin bermata biru tersebut dari saku dan meletakkannya di depan si penjaga wanita. Saya menemukan cincin ini. Dari informasi yang saya terima, toko ini salah satu toko perhiasan yang menerima desain sesuai pesanan. Betul sekali, ibu. Wanita itu meraih dan mengamati cincin itu. Lalu, apa yang ingin ibu lakukan? Apakah ingin menjual cincin ini? Atau mau dimodifikasi ulang? Ah, enggak, mbak. Itu bukan juga. Saya hanya ingin tahu siapa pemilik cincin itu. Saya yakin kalau pemiliknya pasti membuat cincin ini di sini. Saya hanya ingin mengembalikannya pada yang punya. Wanita itu mengangguk. Tunggu sebentar ya, bu. Untuk yang berkaitan dengan data pelanggan, saya izin dulu dengan atasan saya. Oh iya, silakan, mbak. Saya benar-benar minta tolong. Iya, ibu. Ibu bisa menunggu di sana. Dia menunjuk kelihatan kursi tunggu di dekat jendela toko. Lalu, wanita itu berlalu membaca cincin tersebut. Aku pun menuju kursi tunggu dan duduk dengan tidak tenang. Sesekali aku mengamati toko yang terlihat bersih dan rapi. Perpaduan cat putih, abu, dan emas membuat toko ini terkesan sangat mewah. Seorang pria yang usianya mungkin seusiaku keluar dari sebuah ruangan bersama dengan perempuan penjaga tadi. Sesekali dia meliriku, lalu perlahan mengampiri. Aku pun segera bangkit saat pria itu hampir sampai di tempatku duduk. Maaf, benar, anda yang membawa cincin ini. Tanyanya Rama. Benar, pak. Saya menemukannya di suatu tempat. Dan saya ingin mengembalikan cincin itu pada pemiliknya. Pria itu menetapku, lalu beralih menetap cincin di tangannya. Dapatku dengar helaan nafasnya yang berat sebelum akhirnya dia justru duduk di kursi tunggu dengan wajah lesu. Aku pun kembali duduk di sebelah pria itu. Perlahan dia pun mulai bercerita. Saya sengaja memesan pegawai saya untuk membuat cincin ini sebagai hadiah pernikahan untuk adik saya. Pria itu menyandarkan tubuhnya ke kursi dan menetap langit-langit. Namun, ternyata adik saya justru memilih pergi dari rumah daripada menikahi pria yang dipilihkan orangtuaku. Lalu, aku sangat penasaran. Di jaman modern seperti ini masih saja ada acara perjodohan. Hampir dua tahun dia pergi dari rumah. Terakhir bertemu enam bulan lalu. Saat itu, dia mengabarkan kehamilan yang sudah ditunggunya sejak lama. hamil? Iya, dia kawin lari bersama pacarnya. Dan, ya, mungkin seharusnya saat ini dia sudah menggendong seorang bayi. Cerita pun bersambung. Nantikan kelanjutan perduanya hanya di channel tentang misteri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. berhubung.